Suroso 58 tahun warga RT2 RW2 Jatisari Kebumen sudah sejak tahun 90-an menggeluti produksi Istana Balon di Jakarta. Diawali menjadi karyawan rumah produksi Istana Balon, akhirnya tahun 2010 Suroso memutuskan pulang kampung dan menekuni usaha secara mandiri dengan dibantu 10 orang karyawan di rumahnya di depan Balai Desa Jatisari Kebumen. Istana Balon adalah wahana permainan anak-anak berbentuk seperti rumah, kastil, atau istana dengan berbagai macam desain dan ukuran. Rumah Balon terbuat dari bahan PVC terpaulin yang sangat elastis sehingga aman, nyaman, dan sangat digemari anak-anak. Rumah Balon sangat digemari anak-anak karena selain bentuknya yang lucu, warnanya pun sangat cerah dan menarik. Permainan ini juga dikenal dengan sebutan Balon Loncat karena di sini anak-anak dapat berloncat-loncat dan bermain perosotan dengan aman dan nyaman. Dalam satu bulan, Suroso bisa menerima pesanan 4 hingga 5 istana balon dengan kisaran harga 40 hingga 50 juta per unit dengan ukuran tertentu. Satu unit istana balon ukuran 6 x 8 meter persegi membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 2 hingga 3 minggu dengan 6 orang karyawan. Pembuatan istana balon dilakukan sesuai pesanan dengan harga 1 juta per meter persegi. Untuk mengembangkan dan mempromosikan usahanya, Suroso dibantu juga oleh anak-anaknya. Selain menerima pesanan istana balon, Suroso juga menerima pesanan balon cat, balon gas, dan juga balon sablon. Konsumen Suroso datang dari seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton!